Dampak singkat pasangan ganda putri Indonesia yaitu Apriani Rahayu Siti Fadisilva Ramadanti makin terasa Mereka kembali memberi bukti dengan menjuarai Malaysia Open 2022 Apriani Rahayu Siti Fadisilva Ramadanti masih belum berhenti membuat kejutan sejak resmi menjalani debutnya pada Mei lalu Setelah menjadi memenangi merilih emas ya game 2021, Apriani Rahayu Siti Fadisilva Ramadanti tak butuh waktu lama untuk merebut gelar pertama di turnamen resmi BWF Tinta emas diterahkan Apriani Fadisilva pada Malaysia Open 2022 Pada final yang berlangsung di hari Minggu 3 Juli 2022 ini Apriani Fadisilva mengalahkan pasangan ganda putri Jina yaitu Zhang Zouqian Dan Zheng Yu dengan skor 21-18-21-12-21-19 Rehanglar Apriani Fadisilva pada Malaysia Open 2022 jauh dari kata kebetulan Penampilan yang separtan tetapi juga cermat membawa mereka melewati adegan pasangan-pasangan yang lebih dahulu mapan Pada babak kedua Apriani Fadisilva menyingkirkan Nami Matsuyama Chiharu Shida Pasangan peringkat 6 dunia sekaligus juara 3 turnamen Super 1000 terakhir Matsuyama Chiharu Shida menjadi pasangan ganda putri top 10 kelima yang berhasil dikalahkan Apriani Fadisilva sejak dipasangkan Pada perempat final Apriani Fadisilva mendebakkan daftar korban mereka dengan menjengkel pasangan nomor 1 dunia Yaitu Chen King Chen dan Chen Jia Yifan Trophy dari Malaysia Open 2022 merigaskan progres kilat Apriani Fadisilva Apriani Fadisilva sudah mencapai babak final pada turnamen sirkuit Pertama mereka yaitu Indonesia Master 2022 sebelum dikalahkan Chen Jia Sementara pada turnamen kedua mereka Indonesia Open 2022 yang levelnya 2 tingkat lebih tinggi Apriani Fadisilva bisa mencapai perempat final Kombinasi 2 pemain yang usianya berbeda 2 tahun itu pun masih memberikan perlawanan saat disingkirkan Lei Sohae dan Seo Seung Chan Korea Selatan pasangan nomor 2 saat ini Pencapaian gelar pertama dalam 3 turnamen yang dimiliki Apriani Fadisilva menjadi salah satu yang paling cepat pada tahun ini Tahun 2022 memang diwarnai dengan sejumlah kejutan dari pasangan baru utamanya China dan Korea Selatan 3 pasangan berlabel Anyar termasuk Apriani Fadisilva sudah menunjukkan tarinya dengan menjadi gelar juara Pada Indonesia Open 2022, sektor ganda putra dikuasai Li Yongchen dan Ao Yongqi dari China yang baru dipasangkan pada tahun ini Seperti halnya Apriani, Li Yongchen mendapatkan pasangan baru setelah ditinggalkan pensiun pasangannya yaitu Lei Junhui Sekedar informasi, Lei Junhui dan Li Yongchen merupakan mantan pasangan ganda putra nomor 1 Dan memenangi medali perak Olimpiade Tokyo 2020 Li Yongchen, Ao Kuan Yi juga langsung unjuk gigi dengan menebus babak final pada turnamen pertamanya Yaitu Yerman Open 2022 Hanya saja, Liu harus mencoba 6 kali sebelum mencatat segejarah di Estora sebagai ganda putra pertama yang menjadi turnamen Super Seribu dari daftar cadangan Ada pun catatan lebih baik dibukukan pasangan ganda putra Korea Selatan Yaitu Kang Ming-Hyu dan Seng Seung Jae Kang Seo sudah bermain sejak tahun lalu Tetapi Korea Open 2022 yang berhasil dimenangi adalah turnamen ketiga mereka sebagai pasangan Dari ketiga itu, Apriani Fadia tetaplah yang paling singkat Meskipun singkat, tapi ia padat berstamina Dan semoga dengan Apriani Fadia Indonesia kembali berkibar di kancak Olimpiade